Ini, ini. Ketika iblis kuno melihat ini, mata mereka membelalak karena terkejut. Pembentukan kuil yang membatasi itu terlalu menakutkan. Jika mereka salah langkah, mereka akan terbunuh seketika. Sebagai iblis yang telah mencapai alam kuno abadi, mereka sudah cukup kuat. Tapi mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dan berubah menjadi abu. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Mereka segera merasakan betapa menakutkannya kuil ini. Tidak mengherankan jika kelompok iblis purba ini telah lama berada di sini dan masih kebingungan. Kita gagal. Sepertinya ada kesalahan pada langkah terakhir. Tapi jalur sebelumnya sudah benar. Kita harus mencoba lagi. Orang yang berbicara adalah iblis pasir kekerasan alam kuno abadi. Tubuhnya terbuat dari pasir kuning dan memancarkan aura mematikan. Seolah-olah itu telah merenggut nyawa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mata hitamnya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia adalah malaikat maut di gurun pasir. Kau benar. Kita memang perlu mencoba beberapa kali lagi. Aku yakin kita akan segera bisa menemukan jalan aman menuju kuil ini. Iblis embun beku mengangguk. Kamu, 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 kalian bertiga, masuklah sekarang. Setan rawa menunjuk ketiga setan kuno. Apa? Wajah ketiga iblis kuno berubah. Mereka tidak menyangka giliran mereka akan tiba secepat ini. Mereka telah melihat keadaan menyedihkan dari iblis yang memasuki kuil. Satu langkah salah dan dia berubah menjadi abu. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu mematahkan formasi terbatas di tempat ini. Jika mereka mengambil langkah yang salah, mereka akan mati tanpa mayat yang utuh. Apa yang salah? Apakah kamu tidak bersedia? Apakah kamu ingin mati juga? Iblis rawa memelototi ketiga iblis kuno itu. Mari kita bertarung dengan mereka. Kita akan mati jika kita tetap masuk. Sebaiknya kita bertarung saja. Setidaknya kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Ayo berpisah. Ayo bertahan hidup. Ketiga iblis kuno itu saling memandang dan melihat tekat di mata satu sama lain. Berdasarkan situasi saat ini, mereka pasti akan mati jika memasuki kuil. Tetapi jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin bisa melarikan diri dari iblis-iblis kuno ini. Astaga. 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 Dalam sekejap mata, ketiga iblis-iblis kuno membakar ki, darah, dan jiwa mereka untuk melepaskan kemampuan ilahi, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke segala arah. Mereka sepertinya menyatu dengan kehampaan seperti cahaya yang mengalir. Mereka baru saja mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai dalam hidup ini. Mencoba lari. Di hadapanku, mencoba melarikan diri hanyalah angan-angan. Karena kalian tidak mendengarkan perintahku, pergilah ke neraka. Orang yang berbicara adalah Frost Demon. Itu mencibir. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dunia es dan salju yang luas menyelimuti mereka. Suhu dunia es dan salju ini sepertinya telah mencapai nol mutlak. Di bawah suhu seperti itu, segala sesuatu di dunia berada dalam keadaan beku. Seolah-olah ruang dan waktu telah dibekukan oleh kekuatan es. Tidak ada yang bisa bergerak. Kecelakaan gelombang-gelombang. Ketiga iblis kuno baru berlari sejauh 1 juta kilometer, tetapi pada saat ini, hawa dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh tubuh mereka, membekukan mereka menjadi patung es dalam sekejap. Mata mereka terbuka lebar, dan pupil mereka dipenuhi teror, kengganan, ketidakpercayaan, dan berbagai ekspresi lainnya. Mereka sepertinya tidak pernah membayangkan akan dimusnahkan begitu saja. Dong! Iblis embun beku alam arcaian menyerang dan langsung menghancurkan ketiga patung es itu. Ketiga iblis primordial menjadi abu, mati secara menyedihkan di tangan iblis embun beku. Semut, kamu ingin melarikan diri dariku. Kamu hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Frost Demon mencibir, matanya dingin dan kejam. Ini. Hati para iblis kuno tenggelam, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak dapat mengalahkannya, dan mereka juga tidak dapat melarikan diri. Ini hanyalah situasi kematian. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Terlebih lagi, ini hanya serangan dari satu iblis primordial. Selain itu, ada puluhan iblis primordial yang menekan tempat ini. Bagaimana mereka bisa lolos? Segera, mereka berhenti memikirkan untuk melarikan diri, mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghindari hal ini. Baiklah, selanjutnya, kamu, kamu, dan kamu, kalian bertiga akan masuk bersama. Jika kamu masih ingin melarikan diri, maka kamu akan berakhir seperti iblis kuno lainnya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Iblis rawa melihat ke bawah dari atas dan menunjuk ketiga iblis kuno. Salah satunya adalah siaping. Meskipun kehadiran siaping jauh lebih lemah, dia tetap tidak bisa menghindari kemalangan. Berengsek. Wajah kedua iblis kuno berubah menjadi hijau, dan wajah mereka sepucat abu. Namun, setelah melihat keadaan menyedihkan dari ketiga iblis kuno, mereka tidak dapat menahan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka merasa sudah mati, dan mereka pasti akan mati hari ini. Tidak bisakah kita masuk? Siaping berkedip, menatap primordial Vien, dan menyarankan. Tidak masuk. Mendengar ini, iblis rawa langsung merasa geli. Bocah kecil, kamu benar-benar berani. Apa kamu tidak melihat iblis kuno yang baru saja kita bunuh? Apakah kamu ingin mengikuti jejak mereka? Apakah kamu ingin mati juga? Itu penuh dengan niat membunuh. Tidak, aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak ingin masuk. Siaping berkata dengan serius. Menarik, aku tidak menyangka setelah membunuh beberapa iblis kuno, masih akan ada duri seperti itu. Sepertinya kami belum cukup membunuh iblis kuno untuk mengintimidasimu sepenuhnya. Cahaya dingin muncul di mata Frost Demon. Rasanya kata-kata anak ini hanya menginjak-injak martabat para iblis primordial. Jika aku membunuh beberapa lagi, kamu tidak akan memiliki sisa umpan meriam. Siaping berkata jujur. Apa? Mendengar ini, para iblis primordial langsung marah. Mereka belum pernah melihat tawanan sombong seperti itu. Dia jelas hanya seekor semut, tapi dia berani memprovokasi mereka seperti ini. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Hentikan omong kosong itu. Hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin masuk, kamu harus masuk. Kamu tidak bisa menolak. Setan pasir kekerasan sangat pemarah. Segera, ia ingin menangkap siaping dan melemparkannya ke dalam barisan pembatas kuil. Tidak, masih ada iblis yang tidak setuju dengan ini. Kata siaping. Siapa itu? Siapa yang berani menentang pendapatku? Segera keluar dari sini. Aku akan menanganimu untuk selamanya. Setan pasir kekerasan meraung dengan marah. Ia tidak percaya akan ada setan yang berani membuat keributan. Jika ada, itu akan membunuh mereka sampai punah. Oh, itu mereka. Siaping berkedip. Ruang gaya di tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, ratusan roh jahat dilepaskan dari tubuhnya. Ini juga merupakan kartu truf yang membuatnya tidak takut pada iblis primordial ini. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, ratusan roh jahat muncul di ruang ini secara bersamaan. Kekuatan roh jahat yang menakutkan menyebar selama puluhan ribu tahun cahaya, seolah membekukan kehampaan dan mengeluarkan hawa dingin yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar. Melihat ini, demon pasir kekerasan yang pemarah terdiam. Iblis purba. 2.592. F. Cek. Dari mana datangnya begitu banyak roh jahat? Setan primordial tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, wajahnya berubah menjadi hijau. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya melihat begitu banyak roh jahat berkumpul. Begitu ia melihat sejumlah besar roh jahat berkumpul, ia akan segera melarikan diri tanpa henti. Jika dengan bodohnya ia tetap di tempatnya, bahkan iblis primordial pun akan mati. Oleh karena itu, tidak ada iblis yang cukup bodoh untuk menghadapi roh jahat seperti itu secara langsung. Namun, sekarang berbeda. Ratusan roh jahat tiba-tiba muncul tanpa suara. Di luar tempat ini, tidak ada satupun iblis yang merasakan fluktuasi khusus dalam kehampaan. Mereka tiba-tiba muncul begitu saja. Ini sungguh gila. Sial, apakah kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan? Mengapa ada begitu banyak roh jahat di tempat ini? Wajah iblis pasir kekerasan tampak muram. Secara naluria ia mencurigai siaping. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Mereka tidak muncul sekarang. Sekarang hendak membunuh orang ini, ratusan roh jahat tiba-tiba muncul. Seolah-olah roh-roh jahat ini adalah pengawalnya. Masalahnya adalah, bukankah monster roh jahat tidak memiliki kecerdasan apapun dan hanya tahu cara membunuh? Bagaimana mereka bisa memperbudak roh-roh jahat ini? Karena itu, agak mencurigakan. Jika tidak demikian, 100% yakin bajingan ini yang melakukannya. Ini seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Siaping berkedip dan memperlihatkan ekspresi yang sangat polos. Aku hanyalah seekor udang kecil. Bagaimana aku bisa mengendalikan begitu banyak roh jahat? Bahkan iblis dari alam tak terkalahkan pun tidak dapat melakukannya. Tentu saja, hal ini tidak penting sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita harus bertahan hidup di bawah tangan roh-roh jahat ini. Tidakkah menurut Anda ini masuk akal? Apa? Begitu dia mengatakan itu, ratusan roh jahat pada awalnya sedikit bingung. Mereka telah lama berkeliaran di Gaias Pes, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Mereka mengembara tanpa tujuan. Namun kini, mereka tiba-tiba merasakan begitu banyak aura kehidupan di sekitar mereka. Mereka seperti hiu yang sudah lama kelaparan dan langsung mencium bau darah. Segera, mereka menjadi gila. Mengaum. Ratusan roh jahat meraung pada saat bersamaan. Fluktuasi jiwa yang mengerikan meletus dari tubuh mereka, menghasilkan kekuatan kejutan jiwa yang mengerikan yang meledak ke segala arah. Dong dong dong. Dalam sekejap mata, iblis-iblis kuno di dekat roh-roh jahat tertangkap basah dan dikirim terbang, batuk darah di udara. Bahkan beberapa iblis kuno yang berdiri jauh sepertinya tidak mampu menahan kekuatan serangan jiwa semacam itu. Mereka langsung dikejutkan sampai mati, dan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Eh, eh. Setan kuno ini melebarkan mata mereka dan hanya bisa mengucapkan beberapa suku kata. Warna pupil mereka dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dan terlihat jelas aura kehidupan mereka dengan cepat menghilang. Suara mendesing. Memanfaatkan kesempatan ini, siaping segera melarikan diri dan bersembunyi di dekatnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Avatar Gaia dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang sangat mahir dalam kekuatan luar angkasa. Setelah dipindahkan, ia bisa menyatu dengan kehampaan dan bergerak tanpa suara. Itu beberapa kali lebih cepat dari Black Hole Worm. Pada saat ini, iblis pasir kekerasan dan iblis primordial lainnya tidak peduli dengan siaping, penghasut semua ini. Mereka hanya bisa menghadapi ratusan roh jahat yang tiba-tiba muncul. Kalau tidak, mereka pasti akan dibunuh dan dimakan oleh roh-roh jahat yang mengamuk ini. Bahkan para iblis kuno tidak punya pilihan selain menangani masalah ini dengan serius dan hati-hati. Membunuh Para iblis kuno dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menggunakan domen dunia di tubuh mereka. Proyeksi dunia satu demi satu runtuh, lapis demi lapis. Proyeksi dunia mengenai es, rawa, gurun, lahar, lautan, dan sebagainya runtuh. Seolah-olah lusinan dunia seribu besar sedang runtuh. Kekosongan dalam radius miliaran mil sepertinya meledak dari kekuatan ini. Di mana-mana hancur, menghasilkan gelombang destruktif yang sangat mengerikan. Seluruh kekosongan hancur. Luar biasa. Siaping, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika dia tetap di tempatnya, avatar gaya miliknya mungkin akan hancur saat itu juga. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat avatar gaya, ia tidak dapat menahan serangan gabungan dari lusinan iblis primordial. Fluktuasi dunia yang ada di mana-mana sudah cukup untuk menghancurkan semua hukum. Us. Namun, serangan ini tidak berpengaruh pada roh jahat. Sosok mereka bersinar, dan seluruh tubuh mereka langsung berubah menjadi ilusi. Mereka bergabung ke dalam kehampaan dan memasuki proyeksi dunia, terlepas dari dimensinya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh mereka, tetapi seolah-olah mereka membombardir hantu. Mereka mencapai wilayah kekebalan. Ini adalah teror dari roh-roh jahat. Kekuatan unsur tidak efektif. Kekuatan fisik tidak efektif. Kekuasaan nomologis tidak efektif. Mereka dapat memblokir hampir semua serangan di dunia. Hanya kekuatan jiwa yang bisa langsung menargetkan tubuh roh jahat. Hanya dengan cara itulah roh jahat akan efektif. Dan kekuatan jiwa dari roh-roh jahat ini juga luar biasa kuat. Serangan jiwa iblis biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada roh jahat. Sial, tidak ada gunanya. Domain duniaku tidak bisa menahan mereka sama sekali. Ekspresi violensen dimenjelek, seolah-olah dia baru saja memakan kotoran. Dunia gurunya yang selalu berjaya dikenal sebagai domain kematian di neraka teratai hijau. Tidak peduli iblis apa yang memasukinya, seluruh kekuatan hidup mereka akan dilahap oleh kerikil kematian yang mengerikan. Masalahnya adalah roh-roh jahat ini adalah eksistensi kematian. Mereka tidak terlihat dan tidak memiliki bayangan. Mereka adalah produk khusus dari persimpangan antara ilusi dan nyata. Domain dunianya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Bukan hanya kita tidak bisa menahan mereka, tapi serangan kita juga tidak berpengaruh. Semuanya mengenai ruang kosong. Ekspresif Rose Dimensuram, semakin banyak ia berurusan dengan roh-roh jahat, semakin terasa betapa merepotkannya mereka. Dunia es dan saljunya memiliki derajat nol mutlak. Dikatakan bahkan dapat membekukan ruang dan waktu. Masalahnya adalah suhu ini tidak bisa membekukan roh jahat. Ia tidak dapat melakukan apapun terhadap tubuh roh jahat. Seolah-olah mereka adalah musuh dari hukum pembekuannya. Rasanya ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Itu sangat suram. Sialan, kita tidak bisa memukul mereka, dan kita tidak bisa membunuh mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa setan kuno sangat cemberut. Mereka lebih suka bertemu setan daripada roh jahat karena roh jahat ini sangat sulit dihadapi dan sulit dibunuh. Tidak? Tolong, tolong, tolong. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus roh jahat menerkam iblis rawa. Mereka diam-diam bersembunyi di dunia rawa seperti bayang-bayang dunia kegelapan. Memanfaatkan relaksasi iblis rawa, mereka menerkamnya dan segera mencabik-cabiknya. Kaca, kaca, segera, suara mengunyah yang menakutkan datang dari dalam kehampaan. Roh-roh jahat ini seperti anjing ganas. Mereka mencabik-cabik jiwa iblis rawa itu seolah-olah itu adalah makanan. Hanya dalam waktu singkat, iblis rawa yang sangat kejam dan kejam itu dimakan dalam sekejap. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Ia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. 2.593 Ini. Rambut iblis purba berdiri tegak, dan mereka gemetar. Sejujurnya, setelah mencapai alam primordial, iblis tingkat ini pada dasarnya berada di puncak neraka teratai biru. Mereka seperti tuan tanah feodal. Bagaimanapun, iblis yang tak terkalahkan masih terlalu langka, seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Keberadaan seperti itu tidak akan menyerang dengan mudah. Mereka akan tinggal di kerajaan mereka sendiri dan bertindak sebagai kekuatan penstabil. Hanya iblis primordial yang akan bertindak sebagai jenderal dan bertarung di mana-mana. Namun meski begitu, eksistensi dengan kekuatan iblis primordial hanya akan mati jika mereka dikelilingi oleh monster hampa dalam jumlah besar, atau jika mereka menghadapi bahaya tak terduga dari reruntuhan dewa iblis. Sulit untuk membunuh iblis primordial dalam keadaan lain apapun. Selama bertahun-tahun, selain iblis primordial sial yang mati di reruntuhan dewa iblis, dan mereka yang mati melawan monster kehampaan, jumlah iblis primordial yang mati dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi sekarang, iblis primordial lain yang telah memahami hukum dunia telah mati dengan sangat tragis di depan mereka, dan dengan cara yang begitu menyedihkan, dicabik-cabik hingga mati oleh ratusan roh jahat. Pemandangan yang begitu tragis membuat mereka bergidik dan hampir menjadi gila. Seperti yang diharapkan, bahkan para iblis primordial merasa sangat sulit untuk membunuh roh jahat. Terlebih lagi, roh-roh jahat ini tampaknya semakin kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xia Ping, yang bersembunyi di kegelapan, memiliki kilatan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah roh-roh jahat ini melahap jiwa iblis rawa purba, kekuatan mereka tampaknya meningkat pesat. Mereka jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Jika mereka membunuh lebih banyak iblis primordial dan melahap kekuatan jiwa dalam jumlah besar, mereka mungkin akan menjadi semakin melanggar hukum. Tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya mereka nantinya. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika beberapa iblis primordial mati, roh-roh jahat ini akan terus bertambah kuat. Ketika itu terjadi, kita semua akan musnah. Kita pasti akan mati. Setan primordial tahu bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya. Hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Sepertinya kita hanya bisa melarikan diri. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Roh-roh jahat ini mungkin tidak sengaja memasuki tempat ini. Saat kita kembali ke kuil ini setelah beberapa saat, aku yakin mereka pasti sudah pergi. Setan purba menyarankan agar mereka melarikan diri. Bagaimana? Hantu ini terlalu cepat. Mereka hampir secepat iblis alam primordial. Hampir mustahil untuk melarikan diri. Di sampingnya, iblis kuno memiliki ekspresi suram. Ia memiliki pengalaman berurusan dengan roh jahat di masa lalu dan tahu betapa menakutkannya mereka. Roh-roh jahat ini seperti anjing ganas. Begitu mereka mengunci mangsanya, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Terlebih lagi, mereka tampaknya memiliki kesadaran hidup bawaan. Tidak peduli di mana iblis-iblis ini bersembunyi, mereka dapat dengan mudah merasakannya dan menemukannya dalam sekejap. Selain itu, mereka juga sangat cepat. Tanpa suara, mereka menyatu ke dalam kehampaan. Dapat dikatakan bahwa melarikan diri hanya akan mengakibatkan mereka diburu sebagai mangsa, dan hanya akan mengakibatkan kematian yang lebih cepat. Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan menunggu kematian? Beberapa iblis purba mengertakkan gigi karena panik. Kemunculan roh-roh jahat ini pasti ada hubungannya dengan bajingan itu. Siapa tahu, mungkin kelompok roh jahat ini diciptakan oleh bajingan itu. Setan pasir kekerasan mengutup dengan marah. Matanya sangat ganas saat mencoba menemukan jejak siaping. Nalurinya mengatakan bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan iblis kuno yang misterius dan sombong itu. Ini karena bajingan itu terlalu tenang di depan para iblis kuno ini. Dia benar-benar tidak seperti iblis kuno lainnya yang dilanda panik dan gelisah. Sebaliknya, dia sepertinya tidak perlu takut. Iblis kuno seperti itu bukanlah orang bodoh. Pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Ia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tapi bagaimanapun kelihatannya, iblis kuno itu bukanlah orang bodoh. Oleh karena itu, pasti ada rahasia besar di tubuhnya. Dia sudah lama menyelinap pergi. Pencuri kecil itu berlari lebih cepat dari siapapun. Jika kita tidak berhati-hati, bajingan itu akan menghilang tanpa jejak. Frosty menjelas telah memikirkan hal ini juga. Awalnya ia ingin menangkap iblis kuno brengsek itu, namun kemunculan ratusan roh jahat di saat yang sama benar-benar membuatnya tercengang. Terlebih lagi, serangan roh jahat itu terlalu menakutkan. Tidak ada pilihan selain fokus pada mereka. Tapi karena ini, di saat kecerobohan, bajingan itu menyelinap pergi dengan diam-diam. Tidak ada yang memperhatikannya. Sial! F.Asterisk cek, iblis rendahan itu, dia menciptakan begitu banyak roh jahat untuk menimbulkan masalah bagi kita, dan sekarang dia ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Jangan biarkan aku melihatnya ketika aku kembali ke markas, atau aku, pasti akan mencabik-cabik bajingan itu. Setan pasir kekerasan meraung. Ia sangat membenci siaping, jenis yang sangat membencinya. Jika bukan karena tipu muslihat iblis rendahan itu, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak akan terjerumus ke dalam krisis hidup dan mati seperti ini. Awalnya, perburuan harta karun ini merupakan kegiatan yang damai. Pada dasarnya tidak ada bahaya, dan semua orang rukun. Namun saat bajingan itu datang, pemandangannya tidak harmonis sama sekali. Itu sangat berdarah. Setan primordial lainnya juga mengangguk. Niat membunuh muncul di hati mereka. Meskipun peraturan pangkalan melarangkan ibalisme dan pertempuran di dalam pangkalan, masalahnya adalah jika iblis primordial ingin membunuh iblis kuno, mereka memiliki terlalu banyak metode. Belum lagi yang lainnya, hanya mengawasinya saja sudah cukup untuk mengawasi bajingan itu. Selama anak itu meninggalkan markas dan memasuki reruntuhan dewa iblis, dia akan segera dikepung dan dipukuli. Kemanapun bajingan itu melarikan diri, dia pasti akan mati. Membunuh anak itu hanyalah masalah kecil. Sekarang, kita harus memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari roh jahat itu. Kata iblis purba dengan suara rendah. Tidak ada cara lain. Aku tidak ingin menyianyiakan harta karun sebesar itu, tetapi keadaan sudah menjadi seperti ini. Aku hanya bisa dengan enggan berpisah dengannya. Setelah ini selesai, kalian semua harus memberikan kompensasi kepadaku. Pada saat ini, iblis bertanduk naga dari alam purba kala keluar. Ia mengeluarkan botol ungu yang sepertinya berisi cairan ungu. Itu memancarkan cahaya yang mulia. Tidak mungkin, cairan ungu bunga gelap. Dari mana kamu mendapatkannya? Melihat botol ungu ini, banyak iblis purba berteriak kaget. Mata mereka sangat tajam, dan mereka segera mengenali cairan khusus di tangan iblis bertanduk naga. Netherflower Valet Elixir adalah harta karun terkenal di neraka teratai hijau. Meskipun roh jahat dikenal sebagai monster yang tidak dapat dikalahkan, dan kekuatan biasa tidak dapat melukai atau membunuh mereka, bukan berarti tidak ada kekuatan yang dapat melukai mereka. Di antaranya, cairan ungu bunga gelap ini adalah harta berharga yang unik di reruntuhan dewa iblis. Tampaknya itu adalah cairan misterius yang datang dari suatu tempat misterius, dan memiliki kekuatan mengerikan untuk menyakiti jiwa. Setetes cairan ungu bunga gelap ini dapat melukai roh jahat. Masalahnya adalah cairan ungu bunga gelap ini terlalu berharga. Ini pasti bisa dianggap sebagai sumber daya strategis. Terlebih lagi, itu terlalu langka, dan sebagian besar dikendalikan oleh iblis yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, sangat sedikit yang dapat ditemukan. Setetes cairan ungu bunga gelap tak ternilai harganya. Bahkan iblis purba pun tidak memiliki banyak. 2594. Cepatlah, bajingan-bajingan itu ada di sini lagi. Beberapa iblis primordial awalnya ingin mengobrol dengan iblis bertanduk naga tentang bagaimana mereka mendapatkan harta karun, cairan ungu bunga gelap, namun ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan ratusan roh jahat menyerang mereka lagi. Jika ini terus berlanjut, lebih dari separuhnya pasti akan mati. Membunuh. Iblis bertanduk naga tidak mempedulikan hal lain. Dia membuka botol ungu di tangannya dan mengoperasikan kekuatan supernatural miliknya. Dalam sekejap, setetes cairan ungu bunga gelap keluar. Dong. Setetes cairan ungu bunga gelap segera membombardir roh jahat di depannya. Segera, roh jahat itu menjerit nyaring, seperti babi yang disembeli. Di saat yang sama, kekuatan tetesan cairan ungu bunga gelap meledak sepenuhnya. Seperti asam, ia melelekan tubuh roh jahat dan terus-menerus mengeluarkan asap putih. Ini efektif. Banyak iblis primordial membelalakan mata mereka. Mereka tidak bisa mempercayainya. Baru saja, mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, tapi mereka tidak bisa membunuh roh jahat. Namun, setetes cairan ungu bunga gelap mempunyai efek seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam beberapa tarikan napas, roh jahat itu sepertinya telah mengalami siksaan yang luar biasa dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ya Tuhan, itu benar-benar membunuh roh jahat. Cairan ungu bunga gelap ini sungguh kuat. Banyak iblis primordial berseru. Mereka memandang dengan rakus pada cairan ungu bunga gelap di tangan iblis bertanduk naga. Jika mereka juga mendapatkan sebotol cairan ungu bunga gelap, maka bahaya di reruntuhan dewa iblis mungkin akan sangat berkurang. Tidak mengherankan jika harta karun seperti itu akan dikontrol dengan kuat oleh para iblis alam tak terkalahkan. Ini sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan besar pada roh jahat. Ini jelas merupakan harta karun kartu truf. Wuss! Namun membunuh roh jahat membuat roh jahat yang tersisa semakin marah. Mereka menjadi lebih kejam dan menyerang iblis bertanduk naga, seolah-olah mereka secara khusus menargetkan iblis bertanduk naga. Meskipun roh jahat tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka masih memiliki naluri bertarung. Mereka bisa merasakan musuh mana yang merupakan ancaman terbesar bagi mereka, jadi mereka secara kolektif menyerang iblis bertanduk naga. Oh tidak, roh-roh jahat itu sudah gila. Beberapa iblis primordial belum pernah melihat roh jahat segila ini. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Raungan mereka mengguncang langit dan kekuatan roh jahat yang kejam memenuhi sekeliling. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam sembilan neraka, membekukan kehampaan dalam radius miliaran mil. Bajingan, kamu ingin membunuhku. Tidak akan semudah itu. Mati. Wajah iblis bertanduk naga tampak garang. Ia juga merasakan krisis yang hebat. Jika diserang oleh ratusan roh jahat pada saat yang sama, ia takut akan mengikuti jejak setan rawa dan digigit berkeping-keping oleh roh jahat. Desir-desir-desir. Seketika, cairan netherflower valet di tangannya menyembur keluar sekali lagi, dan 20 hingga 30 tetes cairan netherflower valet berubah menjadi sejumlah cahaya dingin yang bagaikan pedang tajam yang menembus langit. Boom gelombang-gelombang. Seketika, beberapa puluh roh jahat terkena cairan ungu netherflower. Energi cairan ungu netherflower segera meledak seperti asam, dengan cepat merusak dan menghancurkan tubuh roh-roh jahat ini. Mengaum. Banyak roh jahat mengeluarkan tangisan yang nyaring dan menyedihkan. Mereka seperti es yang terkena sinar matahari, tubuh mereka meleleh karena tidak mampu menahan energi aneh dari cairan valet netherflower, dan sepertinya jiwa mereka sedang dimusnahkan. Ketika roh-roh jahat lainnya melihat ini, mereka tampak terkejut juga. Haha, roh jahat bodoh, mari kita lihat apakah kamu masih berani bersikap sombong. Ayo datang terus kalau punya nyali. Lihat apakah kami tidak membunuh kalian semua. Banyak iblis primordial sangat bangga pada diri mereka sendiri. Suasana hati mereka sangat baik. Mereka sangat sedih sekarang. Mereka jelas memiliki kekuatan yang jauh melebihi roh-roh jahat ini. Namun mereka tidak dapat melukai mereka sedikitpun. Apakah ada keluhan seperti itu di dunia ini? Tapi sekarang berbeda. Mereka memiliki harta karun seperti cairan umun netherflower di tangan mereka, dan mereka akhirnya menguasai kekuatan untuk membunuh roh jahat. Mereka tidak perlu takut lagi pada roh-roh jahat ini. Saudara bertanduk naga, cepatlah dan musnahkan roh-roh jahat ini. Beritahu mereka bahwa kita para iblis tidak boleh dianggap enteng. Iblis primordial merasa bahwa mereka perlu menyerang saat setrika masih panas dan memusnahkan kelompok roh jahat ini. Basmi adikmu, apa menurutmu cairan umun netherflower yang ada padaku itu gratis? Mendengar ini, wajah iblis bertanduk naga berubah menjadi hijau, dan ia mengumpat dengan keras. Untuk membunuh lusinan roh jahat, ia telah menghabiskan lebih dari separuh cairan umun netherflower di tubuhnya. Ini membuat hatinya sangat sakit. Seolah-olah daging di tubuhnya sedang dipotong, dan tidak perlu disebutkan betapa menyedihkannya itu. Satu tetes cairan umun netherflower membutuhkan kekayaan dalam jumlah besar. Sekarang setelah ia menyianyiakan lusinan tetes, hatinya sakit hanya dengan memikirkannya. Ini semua adalah uang. Terlebih lagi, tidak ada gunanya memusnahkan roh-roh jahat ini. Itu hanya bisa membuat dirinya tetap hidup. Ini hanyalah transaksi yang merugi. F. Chuck, kelompok anjing sialan ini, masing-masing dari mereka berbicara seolah-olah bukan uang mereka yang mereka gunakan. Tidak ada salahnya menjual ladang ayahnya, dan semuanya menjadikannya anak yang hilang untuk dihambur-hamburkan kemana-mana. Bahkan ketika ia menyianyiakan lebih dari separuh cairan umun netherflower di tubuhnya, ia hanya membunuh puluhan roh jahat. Kita harus tahu bahwa ada ratusan roh jahat sekarang, dan itu hanya membunuh sepersepuluh dari mereka. Bahkan jika ia menyianyiakan semua cairan umun netherflower di tubuhnya, ia tetap tidak akan mampu membunuh lebih dari separuh roh jahat ini. Oleh karena itu, jika mereka terus bertarung secara langsung, itu hanya akan menjadi kesialan bagi mereka. Tidak ada artinya sama sekali. Ini. Banyak iblis primordial tidak bisa berkata-kata. Mereka memang hampir lupa bahwa cairan umun netherflower pada tubuh iblis bertanduk naga sepertinya tidak terbatas, dan jumlahnya juga sangat kecil. Ayo cepat lari selagi roh-roh jahat ini ketakutan. Jangan terlibat dengan roh-roh jahat ini, iblis bertanduk naga segera berkata. Alasan mengapa ia mengeluarkan cairan umun netherflower di tubuhnya hanya untuk melarikan diri. Ia tidak pernah berpikir untuk membunuh roh-roh jahat ini sama sekali. Ketakutan untuk sementara waktu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Baiklah, ayo cepat lari. Tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Iblis primordial lainnya juga mengangguk. Seperti yang diharapkan, mereka sebenarnya memiliki kartu truf semacam ini untuk membunuh roh jahat. Di kejauhan, Xia Ping, yang bersembunyi di kegelapan, juga melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat efek mengejutkan dari cairan umun netherflower, dia terkejut. Neraka sangat luas, dan memang ada banyak hal aneh. Sekalipun roh-roh jahat itu hampir tak terkalahkan, mereka masih memiliki musuh bebuyutan. Dunia ini luas, dan segala sesuatu mempunyai musuhnya masing-masing. Tetapi jika mereka ingin lari sekarang, itu sudah terlambat. Xia Ping mengelus dagunya, sangat tenang. Melalui akal sehatnya, dia dapat merasakan bahwa ketika kelompok Iblis primordial dan roh jahat ini bertarung, fluktuasi pertempuran yang besar menarik perhatian Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Setan jahat ini bergegas menuju tempat ini dengan kecepatan tinggi, dan mereka telah mengepung tempat ini. Tentu saja, ada juga efek dari kekuatan kemalangan. Kekuatan kemalangan yang misterius ini juga memperbesar kesialan para Iblis primordial ini, dan pada saat yang sama, mematikan indera mereka. Oleh karena itu, mereka masih tidak menyadari bahwa mereka sedang dikepung. 2595. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setan primordial ingin memanfaatkan rasa takut terhadap roh jahat dan melarikan diri, tetapi sejumlah besar setan mengepung mereka dari segala arah. Sial! Setan! Setan juga ada di sini. Tiba-tiba, ekspresif Rose Demon berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Sepertinya dia merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Apa? Semua iblis primordial terkejut. Mereka juga menyebarkan indera ketuhanan mereka dan segera merasakan ada kerumunan setan di luar kuil. Setan-setan ini semuanya monster. Seluruh tubuh mereka berwarna hitam pekat dan memiliki taring serta tanduk yang tajam. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam dan mereka tampak seperti banyak monster bengkok. Tidak ada satu pun dari mereka. Ada yang tampak seperti manusia, ada yang tampak seperti anjing, dan ada yang tampak seperti cita. Singkatnya, setiap bentuk iblis Spawn tidaklah tetap. Tetapi meskipun mereka memiliki berbagai macam bentuk yang aneh, satu-satunya hal yang pasti adalah monster-monster ini memancarkan energi iblis neraka, kebencian, dan energi negatif lainnya. Seolah-olah mereka adalah monster unik yang terbentuk dari dosa-dosa di kedalaman neraka. Terlebih lagi, jumlah iblis ini terlalu banyak. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, setidaknya ada seratus ribu di antaranya. Seluruh langit diwarnai hitam oleh energi iblis yang sangat menakutkan ini. Itu adalah masa hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa sangat gila. Seolah-olah ada wajah hantu bengkok yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman awan hitam besar di langit. Itu sangat mengerikan. Meskipun iblis primordial ini adalah makhluk neraka dan sudah lama terbiasa dengan kekuatan jahat semacam ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika melihat pemandangan ini. Yang lebih menakutkan mereka adalah dibalik iblis-iblis ini, sepertinya ada roh jahat yang terbang di udara. Itu tidak sesederhana hanya beberapa ratus saja. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Dibandingkan dengan ratusan roh jahat yang muncul sebelumnya, pemandangan tadi hanyalah permainan anak-anak. Ini adalah setan. Siaping, yang bersembunyi di kegelapan, juga menyentuh dagunya. Dia menatap makhluk gelap kuat di kejauhan yang mengelilingi mereka dan berpikir keras. Dia merasakan tubuh iblis ini memang tidak biasa. Tampaknya mereka memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Bahkan jika dipotong, mereka dapat pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, dosa iblis ini mengandung jejak kutukan, kekuatan korosif, dan jenis kekuatan korosif lainnya. Penyakit ini juga sangat menular. Kekuatan iblis jahat akan menyerang tubuh makhluk hidup, mengubahnya menjadi makhluk iblis jahat baru. Ini adalah kekuatan menular yang mengerikan yang dapat menyebabkan orang gemetar ketakutan. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak iblis takut pada bibit iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak roh jahat dan setan? Mungkinkah semua monster di kota ada di sini? Setan kuno merasakan kakinya gemetar dan matanya dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Sebenarnya, ia belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya. Saat kita bertarung tadi, gelombang kejut dari pertempuran itu terlalu besar. Itu sebabnya roh jahat dan iblis jahat ini memperhatikan kita. Setan kuno berspekulasi. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika gelombang kejut dari pertempuran itu sangat besar, itu seharusnya tidak menarik begitu banyak roh jahat dan makhluk iblis. Apakah mereka berencana untuk mengeroyok kita? Salah satu iblis primordial menjerit. Rasanya masalah ini sungguh tidak biasa. Bagaimanapun juga, meskipun roh jahat dan makhluk iblis ini sangat menakutkan, mereka tersebar di seluruh kota dan berkeliaran kemana-mana. Jika mereka lebih berhati-hati, mereka tidak akan menjadi sasaran dan dikelilingi oleh roh jahat dan makhluk iblis. Namun sekarang, begitu banyak makhluk iblis dan roh jahat yang tiba-tiba muncul. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, masalah ini agak sulit dipercaya. Pasti ada alasan di baliknya. Saudara tanduk naga, apakah kamu punya cairan ungu bunga gelap lagi? Kalau kamu punya, cepat keluarkan. Sekarang ada lebih dari 10 ribu roh jahat, teriak iblis kuno. Apakah kamu punya lagi? Enyahlah. Wajah setan tanduk naga setengah hijau. Baru saja, beberapa ratus roh jahat telah menyebabkan mereka babak belur. Sekarang ada lebih dari 10 ribu roh jahat, kekuatan mereka telah meningkat entah berapa kali lipat. Bahkan jika dia memiliki 100 botol cairan ungu bunga gelap, dia mungkin tidak dapat bertahan dalam situasi seperti itu, apalagi sebotolnya. Lagi pula, monster yang mengelilingi mereka kali ini bukan hanya roh jahat. Ada juga hampir 10 ribu makhluk iblis yang menakutkan. Bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Mereka hanya bisa menunggu kematian. Gemuru gelombang. Dalam sekejap, 10 ribu makhluk iblis juga memperhatikan iblis kuno ini. Mereka seperti hiu yang mencium bau darah, dan semuanya menjadi heboh. Mereka langsung berubah menjadi bayangan hitam yang seolah menyatu dengan langit malam. Kecepatan mereka luar biasa cepat saat mereka menerkam setan-setan kuno ini. Mencari kematian. Setan air hitam yang telah mencapai alam kuno meraum dengan marah. Ia mengoperasikan domain dunia di dalam tubuhnya dan langsung meninju. Seketika, aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kedalaman kehampaan, berubah menjadi tetesan air padat. Ukurannya sebesar kepalan tangan, dan seperti bola meriam, mereka membombardir makhluk iblis seperti badai. Dong-dong-dong. Tetesan air hitam yang menyerang seperti bola meriam, mengandung ketajaman yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka menembus tubuh puluhan ribu makhluk iblis, meninggalkan lubang besar. Di saat yang sama, tetesan air hitam ini mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Bahkan hukum ruang waktu akan terkikis, dan lubang besar akan tercipta. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Tapi itu tidak ada gunanya. Makhluk iblis ini memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Sebuah lubang besar muncul di tubuh mereka, dan mereka pulih dalam waktu singkat. Terlebih lagi, aura mereka bahkan lebih kuat. Kekuatan air hitam tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada mereka. Mereka masih menyerang dengan panik, tidak melambat sama sekali. Tidak ada gunanya. Tubuh mereka terlalu kuat, kecuali tubuh mereka dihancurkan sepenuhnya, tidak ada satu sel pun yang tersisa. Mereka tidak akan mati. Orang-orang ini bahkan lebih menakutkan daripada monster kosong. Kita harus mengendalikan mereka. Frost Demon meraung dengan marah. Mata birunya mengandung kilatan dingin. Dunia es. Dalam sekejap, dunia esnya menyebar, menutupi kekosongan dalam radius ratusan juta kilometer. Angka nol mutlak yang menakutkan menyebar ke segala arah. Udara dingin yang mengerikan menyebar, dan tanah dengan cepat membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, itu menutupi tubuh makhluk iblis itu. Dong-dong-dong. Tubuh makhluk iblis itu langsung dibekukan oleh udara dingin. Lapisan es tipis tampak muncul di tubuh mereka, seolah-olah telah berubah menjadi patung es. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia es dan salju ini telah menjadi patung abadi. Kesuksesan. Frost Demon sangat senang. Namun sebelum ia bisa bersuka cita lama, lebih dari seribu roh jahat melintasi kehampaan dan turun, langsung mengelilinginya. Sudah berakhir, aku mati. Wajah Frost Demon berubah menjadi hijau. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia mati, dan kesadarannya langsung jatuh ke dalam kegelapan. 2596. Yang paling, yang paling. Setelah Frost Demon dibunuh oleh roh jahat, demonic evil yang dibekukan sementara mendapatkan kembali mobilitasnya. Tubuh mereka tidak terluka sama sekali, dan mereka masih sangat kuat. Bisa dikatakan mereka tidak bisa dihancurkan. Berengsek. Sialan. Roh-roh jahat ini. Mereka pantas mati seribu kali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bisa mengendalikan iblis, tapi kita tidak bisa mengendalikan roh jahat. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Ayo minta bantuan. Segera minta bantuan. Minta bantuan, pantatku. Semua iblis di kota berkumpul di sini. Di mana kita bisa menemukan iblis lain untuk menyelamatkan kita. Rambut iblis abadi berdiri tegak. Melihat pemandangan ini, mereka hampir putus asa. Mereka untuk sementara dapat mengendalikan kejahatan iblis, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan roh jahat. Sudah sangat sulit menghadapi satu jenis monster. Sekarang dua jenis monster muncul pada saat yang sama. Mereka berada dalam situasi kematian. Selain itu, ada terlalu banyak iblis dan roh jahat. Jumlah mereka 10 kali lebih banyak dari mereka. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Sejenak mereka berkeringat deras. Hati mereka dingin, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi yang begitu menyedihkan. Itu praktis merupakan pelarian sempit dari kematian. Seperti yang diharapkan, membunuh iblis dan roh jahat membutuhkan kekuatan khusus. Kekuatan biasa sepertinya tidak mampu membunuh mereka. Xia Ping, yang bersembunyi di kegelapan, mengusap dagunya dan memikirkan kelemahan monster ini. Jika dia ingin membunuh iblis dan roh jahat ini, dia memiliki harta karun yang bisa melakukannya. Itu adalah air suci mata air kuning. Harta karun ini dapat memurnikan semua kotoran di dunia ini. Jika iblis dan roh jahat ini bersentuhan dengan air suci mata air kuning, mereka pasti akan menjadi abu. Kedua, jika tubuh utamanya ada di sini, api infernal golden crow di tubuhnya akan menjadi musuh monster-monster ini, dan dia bisa membakar mereka menjadi abu. Sangat disayangkan bahwa iblis abadi ini tidak memiliki kekuatan istimewa. Jadi, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Sialan, itu semua karena iblis abadi terkutuk itu. Jika bukan karena bajingan itu, kita tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Ratusan roh jahat itu pasti terprovokasi olehnya. Beberapa iblis kuno memikirkan siaping dan mengertakkan gigi karena marah. Kebencian mereka mencapai titik ekstrim. Jangan biarkan aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh iblis abadi itu. Aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Iblis imemorial lainnya juga memikirkan hal ini. Karena itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Roh-roh jahat itu biasanya tidak muncul, tetapi mereka muncul tepat ketika mereka hendak membunuh iblis abadi. Sekarang, mereka akan sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Hanya satu trik nakal yang benar-benar menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi kematian. Jika mereka tahu bahwa iblis kuno memiliki cara seperti itu, mereka tidak akan memprovokasi mereka bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Tapi sudah terlambat untuk mengucapkan kata-kata ini sekarang. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Iblis, di sana, di sana, di sana, di sana, iblis, mereka punya, mereka, mereka punya, mereka, 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 mereka. Kejahatan datang dengan keberanian. Karena dipaksa sampai pada titik ini, mereka harus berhati-hati. Paling tidak, mereka harus menyeret beberapa orang ke bawah bersama mereka. Sedangkan untuk menghadapi iblis abadi yang misterius itu, mereka harus menunggu sampai mereka memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Jika tidak bisa, maka semuanya hanya omong kosong belaka. Dua jam kemudian, bumi bergetar, dan tanah menjadi berantakan. Iblis abadi ini sangat ganas. Mereka membakar darah mereka, mempertaruhkan nyawa mereka. Namun sekeras apapun mereka berjuang, mereka hanya dapat membunuh ratusan roh jahat dan setan. Tapi itu saja. Di bawah pengepungan monster dalam jumlah besar, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan semuanya terbunuh. Bahkan jika mereka membunuh beberapa ratus orang, itu hanyalah setetes air di lautan. Tidak, tidak bisa dikatakan seperti itu. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, dua iblis abadi berhasil melarikan diri. Salah satunya adalah setan bertanduk naga. Ia memiliki banyak harta dan banyak trik. Pada saat kritis, ia mengeluarkan harta karun iblis dan meledakkan dirinya sendiri, menciptakan jalur berdarah. Iblis dan roh jahat di sampingnya terpesona. Kemudian, ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setan primordial lainnya tampaknya adalah pembunuh setan siluman. Kemampuannya mirip dengan shadow demon, tapi ada perbedaan mendasar. Kemampuan ilahi bawaannya adalah tembus pandang. Itu bisa menyatu dengan kedalaman kehampaan dan menjadi sunyi. Ia memiliki kemampuan ilahi spasial bawaan yang sangat kuat, yang tidak bisa dibandingkan dengan iblis bayangan. Dengan kemampuan ini, pembunuh iblis tersembunyi dapat dianggap sebagai salah satu iblis pembunuh terkuat. Oleh karena itu, ia mengambil kesempatan untuk menggunakan kekuatan super bawaannya untuk melarikan diri bersama iblis bertanduk naga. Monster lain tidak bisa mengejar kedua iblis abadi itu. Namun meski begitu, kedua iblis primordial terluka parah, dan bahkan jiwa mereka rusak parah. Untuk saat ini, di tempat ini lagi. Tidak semuanya meninggal. Sayang sekali. Siaping benar-benar ingin bergegas maju dan membunuh dua iblis primordial yang tersisa. Namun, setelah mempertimbangkan kekuatan mereka, dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang suci di puncak alam kuno pertengahan. Masih mustahil baginya untuk membunuh orang suci primordial. Terlebih lagi, dia hanyalah klon gaya. Dia tidak memiliki harta sebanyak tubuh utamanya, jadi dia tidak bisa memberikan terlalu banyak kerusakan pada iblis abadi. Jika dia keluar dengan gegabu, dia mungkin mati di tangan kedua iblis abadi. Setelah memikirkannya, dia memutuskan lebih baik tidak bertindak gegabuh. Namun, karena iblis abadi telah mati, tampaknya roh jahat dan iblis telah pergi. Saatnya untuk bergerak. Jika tidak, monster-monster ini akan melarikan diri. Siaping menyentuh dagunya, dia merasakan bahwa iblis abadi di sekitarnya telah melarikan diri atau mati. Pada dasarnya tidak ada setan di dekatnya. Dia tidak keberatan mengungkapkan kemampuannya saat ini. Terlebih lagi, iblis dan roh jahat tidak memiliki kecerdasan apapun. Sederhananya, mereka adalah orang-orang idiot yang hanya tahu bagaimana bertindak berdasarkan naluri mereka. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menahan makhluk seperti itu, akan relatif mudah untuk menghadapinya. Bisa dikatakan dia bisa memanfaatkan momen ketika monster-monster ini lemah dan mendapatkan keuntungannya. Ledakan Domain Gaia Dalam sekejap mata, dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, domain Gaia mencakup radius beberapa juta kilometer, menutupi setiap sudut kekosongan ini. Astaga! Dalam sekejap, seratus ribu iblis dan puluhan ribu roh jahat diselimuti oleh domain Gaia. Sebelum monster-monster ini mengetahui apa yang terjadi, kekuatan domain Gaia tiba-tiba menarik mereka semua ke ruang Gaia di tubuh siaping. 2597 Haha, sukses! Siaping sangat bersemangat hingga darahnya mendidih. Faktanya, sebelum dia mengambil tindakan, jauh dilubuk hatinya dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia khawatir akan terjadi kecelakaan, tapi dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Faktanya, orang bijak primordial manapun bisa melakukan hal seperti itu. Masalahnya adalah menarik hantu dan roh jahat ke dalam ruang batin seseorang adalah bunuh diri. Ini karena hantu adalah makhluk yang sangat menakutkan di dunia bawah. Kecepatan mereka hening dan tubuh mereka tidak berbentuk. Mereka dapat menembus sebagian besar ruang, dan jika mereka memasuki dunia internal seseorang, para hantu akan langsung memasuki kedalaman lautan kesadaran melalui ruang internal dan melahap jiwa seseorang. Terlebih lagi, kejahatan iblis ini sangat menakutkan. Mereka juga akan mendatangkan malapetaka di dunia internal, terus-menerus mengeluarkan kekuatan korosif yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, orang bijak primordial akan terkikis menjadi iblis jahat, kehilangan semua akal sehat dan benar-benar merosot. Ini seperti Sun Wukong memasuki perut Raja Iblis Kerbau dan mendatangkan malapetaka di langit, menyebabkan Raja Iblis Kerbau memiliki bulu ayam dan darah bebek. Hanya makhluk kosmik unik seperti gaya yang dapat melakukan hal seperti itu tanpa menimbulkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Tidak, harus dikatakan bahwa hanya makhluk gaya unik seperti siaping, yang dilahirkan dengan ruang gaya untuk memenjarakan semua makhluk jahat yang dapat dengan mudah menekan dan memenjarakan hantu dan iblis jahat. Jika gaya lain ingin melakukan hal yang sama, mereka akan mendekati kematian. Dunia internal mereka tidak dapat menahan infeksi virus dari iblis jahat, dan mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan lebih mustahil lagi menghentikan para hantu. Menghentikan hantu adalah karena ruang internal avatar gaya siaping berisi hukum dunia bawah, kematian, kutukan, kegelapan, dan hukum lainnya. Hanya kekuatan seperti itu yang bisa menghentikan para hantu untuk melarikan diri. Menarik. Siaping mengelus dagunya. Dia merasakan bahwa setelah hantu dan iblis jahat memasuki ruang gaya miliknya, para monster sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mulai menimbulkan kekacauan di mana-mana. Para hantu bahkan ingin menggunakan kekuatan suci bawaan mereka untuk meninggalkan tempat ini dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Tapi itu tidak ada gunanya. Ruang gaya di tubuhnya awalnya kacau, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tidak peduli betapa gilanya iblis-iblis itu, mereka hanya menyerang begitu saja. Adapun roh-roh jahat yang ingin pergi, itu hanyalah mimpi belaka. Di bawah penghalang gaya barier, semua kekuatan magis bawaan mereka akan menjadi tidak efektif. Mereka hanya bisa berkeliaran dan dipenjara selamanya. Selain itu, dia telah memenjarakan seratus ribu iblis jahat dan sepuluh ribu roh jahat. Dia merasa egonya sedikit meningkat. Dia merasa bahwa dia bahkan bisa mencoba dan memprovokasi orang suci yang tak terkalahkan. Jika monster-monster ini dilepaskan, kekuatan destruktif yang mereka timbulkan tidak akan terbayangkan. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak akan melawan orang suci yang tak terkalahkan. Lagi pula, jika Saga tak terkalahkan menginginkannya, dia bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Hem, tunggu, Fien Spawn ini sepertinya telah disempurnakan oleh Gaya Space. Hati Siaping bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sejumlah besar aliran udara keos keluar dari ruang Gaya. Itu berisi kekuatan Gaya yang tak terbayangkan, kekuatan melahap, dan kekuatan pemurnian. Kekuatan Gaya menyelimuti tubuh iblis jahat yang lebih lemah. Selanjutnya, iblis jahat sepertinya terbungkus oleh jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa bergerak. Kecelakaan gelombang-gelombang. Detik berikutnya, iblis jahat ini sepertinya telah mati. Jiwa mereka hancur dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Setelah iblis jahat lemah ini mati, daging dan darah mereka meleles seluruhnya, berubah menjadi sebidang tanah seluas lebih dari 100 ribu kilometer persegi. Apalagi sebidang tanah tersebut berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Mereka mengandung vitalitas, dan pada saat yang sama, mereka memancarkan kekuatan jahat seperti kutukan, korosi, erosi, dan melahap. Iblis jahat ini telah dimurnikan. Mata siaping melebar dan dia terkejut. Sebelumnya, ketika dia memenjarakan roh-roh jahat itu, meskipun dia juga bisa memurnikannya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, setelah memenjarakan iblis jahat ini, seolah-olah kekuatan gaya di tubuhnya mengira bahwa iblis jahat ini adalah makanan lesat yang paling lesat. Itu benar-benar mengamuk dan memurnikan beberapa iblis jahat yang lebih lemah. Dan kekuatan daging dan darah dari iblis jahat ini, serta berbagai kekuatan negatif, tersebar di seluruh ruang gaya. Mereka menjadi nutrisi gaya, menyebabkan avatar gaya terus bertambah kuat. Samar-samar, dia merasa gaya spes di tubuhnya tampak lebih stabil. Seolah-olah kekuatan daging dan darah dari iblis jahat ini juga telah terintegrasi ke dalam penghalang ruang gaya. Iblis jahat yang mati berubah menjadi bagian dari tanah gelap. Jika seseorang mengamatinya dengan indera ketuhanan, potongan tanah ini tampak hidup. Mereka menggeliat perlahan seperti daging dan darah, membuat seseorang bergidik. Namun, di gaya spes, daratan yang tampak hidup ini tampak sangat harmonis dan penuh vitalitas. Hah! Jantung siaping berdetak kencang. Dia menyadari bahwa setelah dia menyempurnakan puluhan hingga ratusan iblis jahat, kekuatan avatar gaya miliknya meroket. Jiwa dan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Hanya dalam waktu singkat, dia sepertinya telah maju ke puncak alam kuno tengah. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam kuno abadi dan memahami hukum penciptaan. Jika bukan karena pembatasan tubuh utamanya, avatar gaya ini mungkin akan langsung maju. Sepertinya iblis jahat dan roh jahat ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan avatar gaya. Mereka pada dasarnya adalah nutrisi. Siaping tidak bisa menahan rasa kagumnya. Dia tidak menyangka makhluk jahat ini akan begitu bermanfaat bagi gaya. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa iblis jahat ini mungkin juga sangat bermanfaat bagi pohon dunia. Jika dia bisa melahapnya, itu pasti akan mendorong pertumbuhan pohon dunia. Dia merasa jika dia punya kesempatan, dia harus menangkap lebih banyak iblis jahat dan roh jahat. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping melambaikan tangannya dan mengumpulkan puluhan iblis primordial dan ratusan mayat iblis kuno di tanah. Ini semua adalah harta karun dan pupuk langka. Jika dia memberikannya ke pohon dunia, pasti akan melahirkan banyak buah surgawi. Bagaimana dia bisa menyianyikannya di tempat ini? Dia pasti akan menjadi anak yang hilang. Dia juga menjarah harta karun iblis primordial dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh satu miliar batu sumber neraka saja. Setan primordial biasa tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kekayaannya saat ini. Jika masalah ini menyebar, pasti akan membuat takut banyak setan sampai mati. Oh iya, ada juga kuil kuno ini. Kira-kira apa isinya? Setelah melakukan semua ini, Siaping menyentuh dagunya dan menatap kuil kuno di depannya. Sejujurnya, dia juga sangat tertarik dengan kuil misterius ini. Lagi pula, bahkan iblis purba pun mendambakan kuil kuno ini. Dia tidak punya alasan untuk melepaskan kuil kuno ini. 2598 Ngomong-ngomong, aku tidak bisa masuk sama sekali. Siaping berkedip, dia hampir lupa bahwa dia hanyalah avatar gaya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui formasi susunan yang membatasi. Bahkan jika dia ingin menerobos formasi susunan kuil yang membatasi, itu tidak mungkin. Jika dia masuk dengan gegabu, dia mungkin tidak lebih baik dari iblis primordial lainnya. Lupakan saja, aku akan mengingat tempat ini sekarang dan menjelajahinya saat aku masuk lagi nanti. Dengan mengingat hal ini, dia untuk sementara mengesampingkan kuil misterius itu. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia tidak yakini. Kalau tidak, itu bukan perburuan harta karun melainkan kematian. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Siaping mencari harta karun di kota. Dia mengumpulkan semua pecahan material neraka di tanah dan menyapu bersihnya seolah-olah dia sedang melakukan pembersihan musim semi. Karena apa yang terjadi di kuil terakhir kali, sebagian besar iblis dan roh jahat tertarik ke sana, jadi seluruh kota sangat aman, dan tidak ada monster yang muncul. Hal ini juga menyebabkan siaping tidak diganggu saat mencari harta karun. Tentu saja, meski dia benar-benar bertemu monster seperti iblis dan hantu, dia tidak akan terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Dia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Baiklah, waktunya habis. Ayo kembali ke markas. Dengan mengingat hal ini, siaping merasa sangat disayangkan. Meskipun dia telah menemukan banyak harta karun selama periode waktu ini, waktunya terlalu singkat. Dia hanya mencari di sebagian kecil kota. Namun, perasaan menyesal itu segera hilang. Lagipula, dia telah mengirimkan avatarnya untuk menyelidiki situasinya. Ketika tubuh aslinya masuk, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Pada sosok siaping berkedip-kedip. Tanpa ragu-ragu, dia segera kembali ke kuil kota. Ini adalah satu-satunya pintu masuk ke reruntuhan Viengot. Ketika dia tiba di kuil, dia menemukan banyak setan asing di pintu masuk. Kebanyakan dari mereka adalah iblis yang telah tinggal di reruntuhan Viengot selama lebih dari beberapa bulan. Tentu saja, ada juga iblis dari kelompok yang sama dengannya, yang masuk untuk pertama kalinya. Namun, setelah sebulan pembaptisan di reruntuhan Viengot, tampaknya lebih dari 90% iblis yang masuk untuk pertama kalinya telah mati. Hampir semua wajah yang dikenalnya telah menghilang. Eh, bukankah bocah ini dihadang oleh iblis batu di pintu masuk? Dia belum mati. Iblis dari kelompok yang sama dengan siaping segera mengenali siaping. Ini karena sikap arogan siaping di pangkalan telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak setan. Mereka percaya bahwa iblis arogan seperti itu pasti akan mati begitu dia memasuki reruntuhan Viengot. Terutama karena dia telah menyinggung iblis senior seperti golem batu, dia membenci dirinya sendiri karena tidak mati cukup cepat. Bahkan sebelum dia pergi, dia memperhatikan bahwa golem batu telah memimpin sekelompok besar teman untuk mengepung siaping dan iblis lainnya. Jelas sekali, iblis batu ingin mencari masalah dengan bocah ini, tipe yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Pada saat itu, ia mengira bocah ini pasti akan mati dan sama sekali tidak ada alasan baginya untuk hidup. Tapi sekarang, terlihat anak itu masih hidup, sedangkan golem batu dan iblis lainnya telah menghilang. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, itu sangat aneh. Benar, bocah ini menyinggung iblis batu dan dikelilingi oleh sekelompok iblis, tapi dia masih hidup. Dia benar-benar beruntung. Bagaimana dia melakukannya? Sungguh sangat aneh. Sepertinya semua iblis yang datang bersamanya telah menghilang. Tak satu pun dari mereka kembali. Mungkinkah mereka semua mati di reruntuhan dewa iblis? Sial, momok ini belum mati dan dia masih hidup dan aktif. Sebaliknya, iblis-iblis lain yang mati. Ini terlalu tidak adil. Banyak iblis jahat memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak peduli bagaimana mereka memutar otak, mereka tidak dapat memahami bagaimana siaping dapat bertahan dari pengepungan begitu banyak iblis jahat. Nak, aku tidak menyangka kamu akan selamat. Pada saat itu, iblis kuno berjalan ke depan dan berkata kepada siaping, bukankah golem batu dan kelompok iblis ingin membunuhmu? Bagaimana Anda bisa bertahan? Dan bagaimana dengan temanmu? Di mana golem batu dan iblis lainnya? Ia tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Mereka semua mati. Siaping berkata sembarangan, itu memang seperti yang kamu katakan. Golem batu dan iblis lainnya mencoba memanfaatkan jumlah mereka. Sayangnya, ketika mereka ingin membunuhku, sejumlah besar roh jahat tiba-tiba muncul di sekitarku. Pada akhirnya, mereka mati di bawah pengepungan banyak roh jahat. Saya memanfaatkan waktu ketika mereka menghalangi roh jahat untuk melarikan diri. Untungnya, golem batu dan iblis lainnya lebih kuat dan ganas, jadi mereka memberi saya waktu untuk melarikan diri. Kalau tidak, saya mungkin mati di tangan roh-roh jahat itu. Oleh karena itu, meskipun roh golem dan iblis lainnya terlihat sangat ganas di permukaan, mereka masih sangat dapat diandalkan di saat-saat kritis. mulai saat ini, mereka dapat dianggap sebagai iblis yang baik. Mendengar ini, banyak setan. Bagus sekali. Mereka akhirnya mengerti bahwa alasan bajingan ini masih hidup adalah murni karena keberuntungannya. Ketika golem batu dan iblis lainnya mencoba membunuhnya, sejumlah besar roh jahat muncul. Harus diketahui bahwa kota ini telah dibersihkan oleh iblis berkali-kali. Kota ini telah lama menjadi kota teraman, dan hampir tidak ada roh jahat atau setan di sekitarnya. Namun kadang-kadang, celah spasial mungkin terbuka, dan roh-roh jahat serta setan-setan itu mungkin lari dari kota lain. Itu sebabnya iblis yang memasuki tempat ini berada dalam bahaya. Sejujurnya, hal seperti itu sudah lama tidak terjadi. Tapi untung saja, peluang satu dalam satu miliar ini benar-benar terjadi pada golem batu dan iblis lainnya. Rasanya seperti mendapatkan jackpot. Itu juga karena halangan dari roh jahat sehingga golem batu dan iblis lainnya tidak dapat membunuh anak ini. Lagipula, dibandingkan dengan roh jahat, ancaman anak ini hanyalah permainan anak-anak. Namun untuk bertahan hidup, golem batu dan iblis lainnya melakukan segala yang mereka bisa untuk memblokir roh jahat tersebut. Tindakan putus asa seperti itu benar-benar menguntungkan anak itu. Hasilnya jelas sekali. Anak ini lebih pintar dari semua orang. Dia benar-benar menyelinap pergi saat golem batu menghalangi roh jahat. Setan-setan lain sama sekali tidak bisa lepas dari belitan roh jahat. Hasilnya jelas sekali. Golem batu dan iblis lainnya semuanya mati. Bahkan teman anak tersebut pun tewas mengenaskan di tempat ini. Hanya golem batu yang selamat. Ya Tuhan, surga terlalu tidak adil. Mengapa mereka membiarkan bajingan ini hidup sementara iblis lainnya mati? Keberuntungan anjing macam apa ini? Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka merasa golem batu dan iblis lainnya mati secara tidak adil dan sial. Siapa namamu? Setan kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya berkedip-kedip dan secara naluria ia merasa iblis ini agak tidak biasa. yang mati, tapi hanya anak ini yang selamat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa setan ini tidak biasa. Setan seperti itu juga memenuhi syarat untuk memberi tahu mereka namanya. Yandu. Siaping tersenyum tipis. 2.599. Saat ini, Siaping juga menyerah menggunakan nama Aldri. Bagaimanapun, iblis racun dan iblis lainnya sudah lama mati dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa dia. Tentu saja, primordial di Menjiaulik tahu, tapi dia tidak tahu banyak. Paling-paling, dia tahu bahwa Lin Seng berasal dari neraka Icarus. Adapun hal-hal lain, dia mungkin tidak mengerti. Bahkan jika Menjiaulik tahu bahwa Lin Seng telah mengganti namanya, dia mungkin tidak akan peduli. Dia merasa lebih baik dia menggunakan nama yang dia miliki di neraka. Fengdu. Mata banyak setan berkedip-kedip. Ketika mereka mendengar nama ini, jiwa mereka secara naluria melonjak dengan sedikit denyutan, seolah-olah nama ini memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, perasaan ini dengan cepat menghilang, dan mereka tidak dapat merasakan apapun. Jadi begitu, nak, nama Mufendu. Dengan ledakan, dua kekuatan besar turun dalam sekejap. Seolah-olah proyeksi dua dunia telah runtuh, menutupi ruang dalam radius ratusan juta kilometer. Ruang dan waktu sepertinya terdistorsi di bawah kekuatan dunia ini, terus-menerus bergetar. Apa? Ekspresi banyak setan berubah. Mereka bisa merasakan teror dari kekuatan ini. Iblis purba, ini jelas merupakan kekuatan hukum dunia yang hanya dapat ditampilkan oleh Iblis purba. Tim, Fernal, apa yang kalian berdua lakukan? Mengapa kalian melepaskan kekuatan kalian di sini? Jika roh jahat dan setan tertarik ke tempat ini, bisakah kalian memikul tanggung jawab? Raungan marah datang. Di antara banyak iblis, lebih dari selusin iblis primordial muncul. Ketika mereka merasakan kekuatan ini, mereka segera mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, menghentikan tindakan kedua iblis primordial. Meskipun kota ini adalah yang paling aman, namun belum tentu demikian. Jika fluktuasi kekuatan mereka terlalu besar, itu juga akan menarik roh jahat dan setan dari tempat lain. Untuk menjamin keamanan jalur ini, banyak iblis yang tak terkalahkan menetapkan aturan di tempat ini. Banyak jurang maut yang tak terkalahkan telah menetapkan aturan di sini bahwa tidak ada jurang maut primordial yang diizinkan bertarung di sini. Jika mereka menarik perhatian jurang maut dan bibit iblis lainnya, mereka akan dihukum mati. Bagaimanapun, mereka telah dengan susah payah membuka jalan yang aman. Jika tempat ini secara tidak sengaja menjadi markas roh jahat dan setan, maka usaha mereka akan sia-sia. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan orang bodoh manapun melanggar aturan ini. Wuss! Tepat pada saat ini, dua sosok segera muncul dari kedalaman kehampaan. Mereka adalah iblis bertanduk naga dan pembunuh iblis tersembunyi. Tubuh mereka memancarkan aura seperti jurang, dan ekspresi mereka suram. Jangan hentikan kami. Bocah ini bermusuhan dengan kami. Kami harus menjelaskan kepadanya, atau kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Niat membunuh tim iblis bertanduk naga melonjak saat dia menatap siaping. Kebencian. Banyak setan memandang siaping dengan ekspresi aneh. Sebelumnya, anak ini telah memprovokasi iblis batu dan iblis kuno senior, dan sekarang dia benar-benar telah menyinggung dua iblis kuno. Bajingan ini tidak punya banyak kemampuan, tapi kemampuannya menimbulkan masalah sungguh luar biasa. Sudah berapa lama, namun, dia telah menyinggung banyak tokoh besar. Dia bahkan berani menyinggung iblis kuno. Seolah-olah hidupnya terlalu panjang. Dendam. Dendam apa? Setan kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh iblis kuno yang lemah untuk menyinggung iblis kuno? Terlebih lagi, itu adalah dua iblis kuno. Dari mana datangnya keberanian seperti itu. He he, dendam apa? Kamu bisa menanyakannya sendiri. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan bajingan ini untuk memprovokasi sejumlah besar roh jahat dan iblis, menyebabkan lusinan iblis kuno kita jatuh ke dalam situasi kematian. Tim iblis bertanduk naga mengertakkan gigi. Jika bukan karena saya memiliki kemampuan dan menghabiskan semua metode saya, saya khawatir saya tidak akan bisa lepas dari tangan roh jahat dan iblis itu. Kebencian semacam ini lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari laut. Jika kamu ingin menghentikanku, maka kamu akan bertarung sampai mati bersamaku. Kalian harus memikirkannya. Niat membunuhnya melonjak, dan dia sangat membenci siaping. Ini banyak iblis kuno yang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka demon Fengdu ini memiliki kemampuan seperti ini. Dia tidak hanya menyebabkan kematian puluhan iblis kuno, tetapi dia juga menyebabkan dua iblis kuno nyaris lolos dari nyawa mereka. Mereka telah menghabiskan segala cara untuk melarikan diri. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Fengdu ini. Orang yang membunuh temanmu bukanlah aku, tapi roh jahat dan iblis itu. Apa hakmu untuk mencari masalah denganku? Siaping berkata dengan nada menghina, kamu tidak berani membunuh roh-roh jahat dan iblis-iblis itu, tetapi kamu datang untuk mencari masalah denganku. Bukankah ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Apakah ada iblis kuno yang pemalu seperti kamu? Apakah kamu punya rasa malu? Terlebih lagi, Anda hanya bisa menyalahkan kesialan Anda karena tiba-tiba bertemu dengan begitu banyak roh jahat dan setan. Apa hubungannya dengan saya? Saya juga lolos dari jarak sehelai rambut. Dia menyatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Omong kosong, kamu masih berani berdalih. Kalau masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku akan segera makan 3 kg kotoran. Tim iblis bertanduk naga sangat marah hingga wajahnya memerah. Hei hei, kamu selalu ingin makan dan minum. Kalau ingin makan, makanlah. Jangan selalu mencari alasan. Siaping menyilangkan tangannya. Anda. Tim iblis bertanduk naga sangat marah sehingga dia ingin bergegas dan mencabik-cabik siaping. Tim, jangan bicara yang tidak masuk akal dengannya. Itu hanya iblis yang mirip semut. Bunuh saja dan melampiaskan amarahmu. Kenapa repot-repot berbicara dengannya? Cahaya dingin muncul di mata pembunuh iblis tersembunyi Fernal. Sebagai iblis tingkat pembunuh, dia tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong. Jika dia ingin membunuh iblis, dia bisa melakukannya. Fernal, jangan bertindak gegabuh. Kamu tidak bisa melakukannya di sini. Dengan suara mendesing, sebelum Fernal bisa bergerak, iblis kuno tiba-tiba muncul di belakang Fernal pembunuh iblis tersembunyi. Sebuah tangan besar diam-diam menekan bahu Fernal, memancarkan kekuatan tirani. Earth Demon Rider, apakah kamu ingin membela dia? Pembunuh iblis tersembunyi Fernal menyipitkan matanya dan segera merasakan tekanan berat di tubuhnya. Seolah-olah kekosongan Earth Demon Rider di depannya bisa dikatakan sebagai salah satu iblis kuno terkuat. Dia dikatakan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan dewa iblis bumi dan dapat mengendalikan gravitasi yang mengerikan. Selama dia berdiri di tanah, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan destruktif untuk menghancurkan kekosongan. Beberapa iblis mengatakan bahwa Earth Demon Rider ini adalah iblis kuno dengan peluang tertinggi untuk maju ke alam tak terkalahkan. Dengan kekuatan tempur iblis kuno, dia bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan iblis alam tak terkalahkan tanpa mengalami kematian. Bukannya aku ingin membela dia, tapi jika kamu tidak ingin membunuh semua orang, jangan lakukan apapun padanya. Kata setan bumi rider dengan tenang. Bagaimana apanya? Fernal pembunuh iblis tersembunyi berkata dengan suara rendah. Matanya berkedip. Dia bisa mendengar bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata iblis bumi. Tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Jika aku tidak salah, iblis ini pastilah iblis doom yang legendaris. Kata setan bumi rider 2600. Iblis kesialan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi iblis bertanduk naga dan iblis pembunuh tersembunyi berubah. Setan-setan lain sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang siaping dengan tidak percaya dan takut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur puluhan langkah, memandang siaping seolah-olah dia adalah wabahnya. Apa maksudmu? Apa itu setan kemalangan? Kenapa kamu terlihat sangat takut? Beberapa iblis kuno tidak tahu apa yang dimaksud dengan iblis kemalangan. Kau benar-benar seekor katak di dasar sumur. Kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Kamu bahkan tidak tahu tentang iblis kesialan. Ini adalah legenda kuno neraka kita. Ada sejenis iblis yang terlahir dengan kekuatan kesialan. Itu akan terjadi terjerat oleh kemalangan dan kemalangan. Kemanapun ia pergi, ia akan membawa bencana dan kematian yang tak ada habisnya. Setan manapun yang berada di dekatnya akan mati karena segala jenis kemalangan. Itu hanyalah mesin bencana bergerak. Bahkan dewa iblis pun agak takut pada jenis setan khusus ini. Seorang iblis gemetar dan berkata, dikatakan bahwa di era dewa iblis, iblis dum semacam ini pernah muncul sebelumnya. Kemanapun ia pergi, neraka dewa iblis akan membawa bencana besar. Segala jenis badai neraka, kesengsaraan petir, dan bencana alam lainnya bencana akan terjadi, menyebabkan banyak korban jiwa di antara para iblis, dan negara-negara akan hancur karenanya. Bahkan banyak dewa iblis yang mati karena banyaknya bencana yang dibawa oleh iblis kemalangan. Setan kemalangan ini juga terdaftar sebagai keberadaan yang tabu di neraka. Begitu muncul, itu harus dihancurkan. Ia memandang siaping dengan ketakutan. Bahkan dewa iblis pun tidak bisa melakukan apapun pada iblis kemalangan. Beberapa setan merasa ini terlalu berlebihan. Iblis kemalangan tidak terlalu kuat, tapi kemampuannya yang paling menakutkan adalah memutarbalikan takdir dan mengendalikan kekuatan kemalangan. Iblis manapun yang ingin menghadapinya akan mati atau gagal karena segala macam kecelakaan. Dewa iblis itu bahkan tidak bisa mendekatinya. Iblis kuno berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa pernah ada dewa iblis yang mencoba memimpin pasukan untuk membunuh iblis kemalangan. Siapa sangka di tengah jalan, dia tiba-tiba bertemu dengan dewa iblis yang mengambil kesempatan untuk bersembunyi dan menyergapnya. Dewa iblis dari kedua belah pihak bertempur, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Langit menjadi gelap dan banyak orang meninggal. Karena api yang sebenarnya, dua dewa iblis terluka parah dan mati. Beberapa dewa iblis bahkan lebih tidak beruntung. Di tengah jalan, celah ruang waktu tiba-tiba muncul dan menelan dewa iblis itu. Sampai saat ini belum keluar. Tampaknya jatuh ke kedalaman mata air kuning dan dimurnikan oleh air suci mata air kuning. Ini, ini. Mendengar kata-kata ini, cara iblis memandang siaping mulai berubah. F. Asterisk Cek, bagaimana ini bisa menjadi iblis? Dia hanyalah monster, monster yang bahkan lebih menakutkan dari roh jahat dan iblis. Bahkan dewa iblis tidak dapat menahan kekuatan kesialan seperti itu dan terbunuh oleh segala jenis kecelakaan. Bukankah kentang goreng kecil seperti mereka akan dengan mudah diselimuti kemalangan dan mati dalam segala jenis kecelakaan? Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, merasa seolah-olah mereka telah bertemu dengan dewa wabah yang menakutkan. Jadi begitulah. Pantas saja para iblis batu dan iblis lain yang ingin membunuh pemakaman Fengdu tiba-tiba dikepung oleh ratusan roh jahat. Jadi itulah kekuatan kemalangan yang sedang bekerja. Itulah yang aku katakan. Bagaimana bisa sesederhana itu? Sudah lama sejak roh jahat dan iblis muncul di kuil ilahi. Bagaimana bisa begitu kebetulan mereka muncul saat kita mengepung Fengdu? Bukankah omong kosong ini? Ini kemungkinannya satu banding satu miliar, tapi kejadiannya terjadi begitu saja. Tapi apa yang terjadi dengan para iblis primordial itu? Apakah kamu masih perlu bertanya? Iblis primordial ini pasti telah menyinggung iblis kemalangan ini, dan mereka bahkan ingin membunuh iblis kemalangan ini, jadi mereka menarik sejumlah besar roh jahat dan iblis, dan mati secara tragis dalam pengepungan monster. Sial, para iblis primordial itu mati dengan cara yang tidak adil. Mereka sebenarnya dibunuh seperti ini. Bahkan dewa iblis pun tidak bisa menahan kekuatan malapetaka dari iblis kemalangan. Apa itu iblis primordial belaka? Kurasa bahkan iblis dari alam tak terkalahkan pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Banyak setan yang takjub. Mereka juga memikirkan informasi tadi, dan mereka semakin merasa bahwa siaping ini adalah iblis kemalangan yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi begitu banyak bencana? Ini. Mendengar kata-kata ini, iblis bertanduk naga dan pembunuh iblis tersembunyi menggigil, dan cara mereka memandang siaping juga mulai berubah. Padahal, mereka merasa hal ini sangat aneh sejak awal. Bagaimana mungkin ada begitu banyak roh jahat yang tiba-tiba muncul dan begitu banyak setan yang muncul secara kebetulan? Jika anak ini adalah iblis kemalangan, akan mudah untuk dijelaskan. Namun semakin parah, mereka semakin ketakutan. Mereka juga sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa anak ini adalah iblis kemalangan, mereka pasti akan memujanya sebagai leluhur mereka. Beraninya mereka menghadapi anak ini? Tidak mungkin. Jika itu adalah iblis yang menakutkan, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Beberapa setan merasa bingung. Iblis yang begitu menakutkan seharusnya diketahui oleh semua iblis, namun kenyataannya, tidak banyak iblis yang pernah mendengar tentang legenda iblis kemalangan. Hanya iblis dengan pengetahuan dan warisan mendalam yang mengetahui masalah ini. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Pertama-tama, iblis khusus seperti iblis kemalangan jumlahnya sangat sedikit. Ini tidak seperti satu dari satu miliar iblis yang muncul, tetapi satu di banyak era. Seorang iblis kuno menjelaskan, setelah bertahun-tahun, pasti ada beberapa iblis kemalangan. Masalahnya adalah iblis kemalangan ini dilahirkan dengan kekuatan kemalangan. Mereka akan menghadapi segala macam bencana dan kemalangan sejak usia muda, dan itu sangat mudah bagi mereka untuk mati sebelum waktunya. Jadi selama bertahun-tahun, kita belum pernah mendengar atau melihat iblis kemalangan. Mungkin karena iblis kemalangan ini mati dalam kemalangan sebelum mereka tumbuh dewasa. Tapi iblis khusus ini, begitu mereka mencapai usia dewasa dan terhindar dari segala jenis bencana, mereka akan sangat menakutkan. Sekalipun kemalangan menimpa tubuh mereka, mereka masih bisa bertahan hidup di dalamnya. Dalam kemalangan yang ekstrim, ada juga keberuntungan yang ekstrim. Jadi, iblis kemalangan muda tidaklah menakutkan. Namun ketika mereka menginjak usia dewasa, mereka sungguh menakutkan. Bahkan para dewa iblis pun harus takut pada mereka. Bukan karena iblis kemalangan tidak ada, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga mereka bahkan belum pernah muncul sekalipun dalam satu miliar era, apalagi iblis kemalangan yang hidup di masa kanak-kanak. Itu normal jika mereka jarang terjadi. Jika ada banyak iblis kemalangan, mereka akan menyebabkan banyak bencana alam dan neraka sudah lama hancur. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai saat ini? Kalau begitu, anak ini tidak dianggap sebagai iblis kemalangan yang kuat. Beberapa setan memandang siaping. Bagaimana menurutmu? Dia telah mencapai alam kuno abadi. Apakah menurutmu dia sudah dianggap dewasa? Kata iblis kuno dengan nada kesal. Dia memandang iblis itu seolah-olah sedang melihat orang idiot. Dia belum pernah melihat iblis sebodoh itu dalam hidupnya yang menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Ini? Ini? Wajah iblis itu menjadi merah. Dia tidak menyangka akan dikritik karena menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi karena itu, dia sangat takut pada siaping. Ini adalah iblis kemalangan dewasa. Bukankah itu berarti dia adalah bencana yang mengharukan? Siapapun yang menyentuhnya akan mati. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.